Halo teman-teman kembali lagi di channel Riz Games dan di video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya 7 seed baru di MCPE teman-teman Dan teman-teman ke 7 seed yang akan saya bahas di video kali ini tuh sangat 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 cocok banget buat survival Jadi buat kalian yang pengen bikin survival baru daripada kalian gak pake seed lebih baik kalian pake seed yang ada di video kali ini ya teman-teman Soalnya kalau kalian pake seed itu akan lebih menguntungkan coy Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk subscribe di channel ini buat kalian yang belum subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video baru coy Oke langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita bahas seed yang pertama teman-teman Oke guys seed yang pertama yaitu 190800072 Nah langsung aja kita akan masuk ke dunianya Dan oke teman-teman disini pertama-tama kita akan nge-spawn di dekat sungai seperti ini Dan ya disini tuh yang istimewa dari seed ini tuh Seed ini tuh dekat banget sama yang namanya villager outpost Nah villager outpostnya itu ada di sebelah sana teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya Kita akan kesana coy Selain ada villager outpostnya Disebelahnya juga ada village ya Disitu ada savannah village Dan itu bener-bener keren banget coy Oke kita akan coba lihat dulu villager outpostnya Dan ini menurut saya seednya unik banget Kenapa? Karena ini berdekatan ya teman-teman Antara villager outpostnya dengan villagenya itu berdekatan Oke sekarang kita coba lihat villagenya seperti apa teman-teman Jadi buat kalian yang pengen bikin survival Seed ini tuh cocok banget Karena kalian tinggal jalan aja dekat ya dari sana Dari spawn tadi ke sini Dan kalian bisa mengambil barang-barang yang disediakan sama villager ini coy Nah disini juga bentuknya unik banget Soalnya ini seperti pelabuhan coy Tuh bisa kalian lihat sendiri disini tuh Seperti ada dermaganya gitu ya Waduh keren banget pokoknya Dan disini juga ada sedikit glitch ya atau bug Disini ada tanaman yang mengambang ya Tanah yang mengambang di air Wow luar biasa Dan oke teman-teman gak cuma village ini Dideket sini tuh juga ada village lagi coy Nah disini tempatnya Nah itu di depan sana teman-teman Dan selain itu juga disana juga ada bioma es Ya ini saya ngejelasinnya gak terlalu detail banget Karena ya biar videonya gak lama-lama banget durasinya Dan ya kalian kalau mau tau lebih detail Kalian tinggal explore aja sendiri seed ini Oke teman-teman mungkin seed yang pertama seperti ini Dan oke sekarang kita lanjut ke seed yang selanjutnya teman-teman Nah seed yang kedua disini seednya adalah Namanya itu metory Nah pastikan tulisannya benar ya Dan oke langsung aja kita akan masuk ke dunianya Dan kita tunggu seperti biasa ini masih loading coy ya sabar Oke sekarang kita sudah berada di dalam worldnya Dan kita akan nge-spawn di bioma taiga seperti ini Nah jadi yang istimewa dari seed ini tuh Disini kita spawnnya di deket bioma salju Dan juga di sebelah sana teman-teman Kalau kita jalan ke arah sini Kita bakal nemuin snow village ya Ini menurut saya keren banget Soalnya jarang banget ya kita nemuin village-village yang salju gini Ini cocok banget buat kalian yang pengen bikin dunia survival di tempat yang baru Kalau biasanya kalian bikin survival di tempat yang kering Sekarang kalian bisa bikin survival di tempat salju seperti ini Dan itu benar-benar keren banget ya teman-teman Dan selain ada village ini di seed ini tuh di deket spawnnya juga ada village lagi satunya lagi Dan itu lebih keren lagi soalnya Nah itu bisa kalian lihat Itu village-nya di atas gunung Dan itu adalah bioma ice pike ya Yang dimana ini tuh sangat langka banget bioma ice pike ini Disini village-nya itu berada di tengah-tengah dari bioma ice pike Bayangkan aja ya Tanpa village aja bioma ice pike ini benar-benar keren banget Apalagi ditambah dengan village seperti ini ya Oke jadi seed yang kedua seperti ini teman-teman Kita akan lanjut ke seed yang selanjutnya coy Oke guys untuk seed yang ketiga Disini seednya itu adalah Negatif 518068014 Dan oke sekarang kita akan masuk ke dunianya teman-teman Dan ya teman-teman yang spesial dari seed ini tuh adalah Kita langsung nge-spawn di dekatnya woodland mansion teman-teman Seperti yang kalian tau biasanya woodland mansion itu sangat jauh banget dari tempat spawn Kalau kalian gak pake seed ya Tapi dengan seed ini kalian bisa langsung menemukan woodland mansion Tanpa harus nyari-nyari dulu petanya Nah jadi ini keren banget ya buat kalian yang pengen bikin survival Dan pengen langsung nemuin woodland mansion Kalian tinggal pake aja seed ini teman-teman Ini seed keren banget Kalian bisa langsung aja mengeksplore woodland mansionnya Oke jadi seperti itulah seed yang ketiga ini Sekarang kita akan lanjut ke seed yang keempat coy Nah seed yang keempat disini seednya itu adalah Negatif 2126423541 Nah bisa kalian pause videonya dan kalian catat Oke langsung aja kita akan masuk ke dunianya ya teman-teman Nah disini kita akan langsung nge-spawn di jungle Dan di jungle ini juga bersebelahan dengan bioma taiga Dan teman-teman yang keren dari seed ini tuh Disini kalian bisa langsung menemukan sebuah desa ya Desa taiga atau taiga village Dan desa ini tuh berdekatan dengan jungle temple coy Nah disini ada jungle temple ya Disini di jungle temple ini bisa kalian manfaatkan Kalian bisa mendapatkan barang-barang yang ada di chest Yang ada di dalam jungle temple ini Kemudian selain ada jungle temple dan juga desa ini Kalau kalian jalan sedikit kesana Kita akan jalan ke arah pantai Nah disini di arah pantai ini kita akan menemukan sebuah bioma yang aneh banget ya Disana ada sebuah es gitu tapi bioma esnya itu kecil banget coy Nah tapi kita agak akan kesitu yang akan kita telusuri yaitu Disini tuh ada ocean monument di dekat sini Sebentar kita cari dulu Nah disana teman-teman Tuh kan bisa kalian lihat Disini ada ocean monument ya Seed ini sangat menguntungkan sekali buat kalian yang pengen nemuin ocean monument Tanpa perlu repot-repot buat mencarinya ya Jadi di dekat tempat spawn kalian itu sudah ada ocean monument coy Wow keren banget Dan kalian bisa langsung saja untuk mengeksplore tempat ini Nah untuk seat yang kelima disini itu seatnya bukan angka ya Seperti yang tadi Disini seatnya itu huruf ya Yaitu village spasi pls Oke langsung aja kita akan masuk ke dunianya Nah ini menurut saya seat yang kelima ini Seat yang paling keren dari ketujuh seat yang kita bahas di video kali ini Karena teman-teman disini di sekitar tempat spawn kita ini Di sekelilingnya itu banyak banget village coy Oke disini saya akan ini dulu ya mungkin Kita ubah settingannya Kita naikin render distance-nya sampai maksimal Nah biar kita bisa melihat seluruh village yang ada di sekitar tempat spawn ini Nah kan tempat spawn kita tadi disini kan Kalau kita melihat kesana Disana itu ada village ya Disini satu Kita akan hitung village-nya ada berapa ya Pokoknya ini banyak banget coy Disini ada desert village ya yang pertama Kemudian di depannya lagi disana itu ada village lagi Tuh bisa kalian lihat sendiri Saya akan zoom ya Nah seperti itu Kemudian di arah sebelah agak ke kanan dikit Nah disana juga ada desert village lagi coy Wah ini sangat-sangat berdekatan semuanya pokoknya Kemudian kalau kita mengarah kesana Nah kesana Disini juga ada village lagi teman-teman Yang keempat ya Jadi ini village yang keempat Kemudian ada lagi ini yang keenam disini Waduh banyak banget guys Asli dah Ke kanan Disana ada village lagi teman-teman Ini village yang keberapa ya Keenam atau ke tujuh gitu Kemudian disana juga ada village lagi teman-teman Village-nya banyak banget deh wakakakak Wow luar biasa ya Kemudian disitu Di ujung sana Itu ada desert temple Waduh gila banget teman-teman Ini adalah seat yang paling the best ya Dari tujuh seat yang kita bahas di video kali ini Di sekeliling tempat spawn kita itu Ada village semua coy Nah selain itu Selain village-village yang banyak banget ini Disini di dekat tempat spawn kita itu Juga ada stronghold ya Jadi kalau gak salah itu tempatnya disini Di bawah village yang ini Kita akan coba telusurin sama-sama ya Biar kalian tau juga Kita akan gali lubang ke dalam Untuk menemukan strongholdnya Sekitar sini Kita coba gali di sebelah sini ya Nah kita gali sampai kita menemukan strongholdnya Oke Nah ini dia teman-teman Ini adalah stronghold ya Jadi kalau kalian pengen bikin survival Yang dekat dengan stronghold Seat ini tuh sangat cocok banget Buat kalian gunakan Keren banget seatnya ya Kalian bisa langsung menemukan Banyak village dan juga disini Di dekat spawn kalian itu Langsung ada stronghold coy Jadi ini adalah seat yang paling the best ya Saya paling suka seat yang ini teman-teman Yang keenam disini seatnya itu Namanya NJS Ya ini seat yang paling simple namanya Tapi jangan salah Karena di seat ini tuh ada sebuah Fenomena yang aneh banget ya Yang unik banget di Minecraft Oke jadi pertama-tama kita akan spawn disini Nah disini tuh yang unik dan aneh di seat ini tuh adalah Nah kan disini kan ada bioma ice kan Nah jadi di bawah bioma ini tuh Terdapat sebuah ocean monument Ya disini teman-teman Disini di bawah ice nya itu ada ocean monumentnya coy Waduh Oke sekarang bisa kalian lihat lebih jelas Di bawah ice ini tuh terdapat Sebuah ocean monument Yang itu bener-bener keren banget ya Karena jarang banget ada ocean monument itu di bawah es kayak gini loh Keren banget pokoknya teman-teman Tuh kan Ini bener-bener di bawah es coy Wow Luar biasa sekali Mungkin ini semacam glitch gitu Tapi saya gak tau juga Oke guys yang ke tujuh atau yang terakhir Seatnya itu adalah 206 959 7813 Dan oke teman-teman langsung aja kita masuk ke dunianya Nah ya disini kita sudah berada di tengah-tengah hutan rimba seperti ini ya Bioma jungle Dan tepat di depan kita itu disana ada jungle temple ya Nah tapi tenang gak cuma satu jungle temple nya Disini tuh jungle temple nya ada dua coy Satunya lagi tuh ada di sebelah sana Nah itu dia Nah itu dia kalian bisa lihat Nah tapi bukan itu yang akan kita bahas Yang akan kita bahas adalah sebuah tempat yang lumayan langka di minecraft Nah kita akan jalan ke arah sini Kita akan jalan ke arah sini Nah disini tuh ada yang namanya hutan bambu coy Jadi disini kalian bisa menemukan panda ya Karena ya seperti yang kita tau panda itu hidupnya di hutan bambu di minecraft Ini sih sangat cocok banget buat kalian yang pengen nemuin panda di awal-awal survival Jadi kalian gak perlu lagi repot-repot buat jalan-jalan mencari hutan bambu Kalian tinggal pake seed ini aja Dan kalian sudah bisa menemukan hutan bambu dengan sangat amat mudah Dan oke teman-teman mungkin itu aja ya untuk video kita kali ini Semua seed yang dibahas di video kita kali ini tuh sangat-sangat cocok banget buat survival Jadi kalau kalian pengen bikin survival yang baru Daripada kalian gak pake seed sama sekali lebih baik Saya saranin kalian pake salah satu seed yang ada di video kali ini Karena itu lebih menguntungkan ya teman-teman Dan komen di bawah ya seed mana yang paling kalian suka coy Kalau saya sih yang paling the best menurut saya itu seed yang nomor 5 tadi ya Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share Dan buat kalian yang baru nyesar di channel ini silahkan subscribe Oke see you in the next video Sub indo by broth3rmax